Bank Indonesia terus memonitor perbankan yang memiliki pertumbuhan kredit cukup tinggi. Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit perbankan bulan lalu menurun menjadi 22% year on year, dari 22,3% pada Juli. BI mencatat penurunan disebabkan oleh pengaruh base effect dan realisasi dari komitmen yang sudah ada. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan BI masih terus melakukan supervisory action dengan memantau bank-bank yang strategi pendanaan dan ekspansinya tidak seimbang. Supervisory action ini dilakukan agar pertumbuhan kredit sejalan dengan perkembangan perekonomian, serta mendukung stabilitas industri perbankan dan sistem keuangan. BI menilai ketahanan industri perbankan tetap terjaga, sehingga perbankan dapat mempertahankan rasio kecukupan modal atau K yang masih tinggi sebesar 18%. Angka itu jauh di atas ketentuan minimum KAR 8%. Rasio kredit bermasalah MPL juga masih dapat dijaga sebesar 1,9% pada Juli.